Starlink lawan BTR ini sih udah pasti match pembantaian match dolar merah match pembunuhan match semua lah ih mas senyum gitu mas manis banget tidak mau ini Arli masih kebuka untuk Starlink tapi gua nggak yakin Fir Arli bakal keluar ini pasti ini ini kalau Starlink bisa sampai ngalahin BTR Cok sumpah ini 14-14 push up gua selesai kali main di segala role ya sumpah Tunggu gua tampar diri gua sendiri dah kalau kalah lawan Starlinknya BTR ya gua tampar diri gua Cok 50 kali main di jungle juga namungin ke halanya gue jarang banget sih ngeliat dia main support sebetulnya gua lebih banyak ngomongin ngalah tapi beda game beda game Oh I see I see 50 kali Jojo kalau BTR kalah ngomongin kalah Cok player dari Dominators juga dan sekarang kita bakalan langsung liat Starlink mengamankan Arli for the second time masih pakai Arli udahlah lu kadang Bang tahu sih Bang kapan harus menyerah bang Zangfei ladiesan kah boleh sih baru tadi mau ngomong ladiesan tapi bukan Cangfei ah udah Zangfei pikirnya mungkin lebih ke arah Ming bisa jadi tapi ternyata lebih udah udahlah bantai lah Cangfei Zangfei karena Cangfei sendiri itu lebih enak lebih tebel Heino tanya lumayan oke ketika gua nggak tahu dari kiri makanya dan juga bisa membeli orang-orang masih pikir Sunbin hahaha 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 Acik beneran Cang kalau misalkan dari tipe-tipe momen aja Cangfei beneran Sunbin ya tapi kali ini ada Sunping atau Sunbing ya Hai ini yang sebenarnya Astaga Musashi bandun kalau respect kali kalau respect ya kalau nggak ya band-bandin lah Kaiser ayah bentuk Kaiser lah jadi Kaiser di band menurut kiri paling band mid angela angela zoyu angela di band untuk mengantisipasi burst damage kanan band mid juga oh udah gak bandun kaiser angela langsung aja salah satunya tapi mostly memang yang udah pasti diambil duluan adalah angela sih sisanya mungkin gak gitu-gitu direct counter banget burst of rush ya kalo gak lead di zen burst of rush lah pas dulu ini gameplay counter langsung aja pit mid lane lead di zen gak sih udah gak ada lawan oh biron dulu minta belakangan biron bang charlotte bang charlotte gak sih karena belum lama kayaknya tafs ini baru-baru pake biron iya tapi ini wah kalo lewan terpaksa kayaknya hero kiri main main kur alain lah sama mungkin kiri bagus banget di jungler tank ya kalo masih mau jago banget dia pick luna kalo lo jago ini luna oke lah lawan kayak gini cok high regen open lamusasi ya menangis apalagi depannya juga masih punya biron yang ying finally ini ini hero mmr pertama gue ying gue pernah top 1 indo ying guys wah gue seneng banget ying dipake sih udah lah gak oke terima kasih selama yang udah ngasih ying di game ini karena jujur gue suka banget sama ini hero emang gue tuh gak bisa nebak ini kiri cok emang iya bang physicaloid kelas bang physicaloid ini hero multi talenta sebenernya tapi ya oke lah kita bakal liat aja starlight seperti apa nanti eksekusinya ya dia ketauan cok emang iya ya gue gak tau sih kaya beku beku lagi gue gue agak guys tembak guys ini dalam berapa menit guys nanti gue spilin boleh kelas jujur gue ramal ya gue ramal nih under 9 menit gue yakin manager manager starlight udah udah bilang eh fotonya tolong dong ini karena dia main foto adit doang kayaknya ya jadi gak mungkin abis kira ini ya bener abis kala jadi kayak ah ini apakah starlight starlightnya adalah adit ini maksimal 12 menit maksimal udah pasti di bawah 20 menit birunya malah menjadi makanan untuk back to itu mereka tau banget early fight mereka tua ini malah 8 menit ini malah 8 menit oh kelas dituker boleh boleh dituker kelas untuk 3 bersaudara betul 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 wow itu cakep kelas movemennya bang aku becek mas lah lu ganteng nama lah bang jangan broker bang yang penting dapet biru musuh yang penting dapet yang penting dapet azure nya iya kalau misalkan dia gak dapet azure terus dia dengan kondisi lagi bihan kayak gini sisa satu bar gue sih kayaknya bakalan ya untuk ngelanjutin jungling gue otomatis harus pulang bener gak bisa rawan banget untuk diganking juga apalagi dengan posisi dari temen-temen back to return stop kalian ngebrover ya sebenernya udah lebih siap gitu loh eh ini mesra kita guys gue tau pemikiran netizen disini kenapa Starlog lagi butuh point ngepik Sunbin kan karena mereka pada bete kenapa harus Sunbin kenapa harus Sunbin Sunbin tuh sebenernya bagus guys yang penting line up lu itu emang mendukung untuk tidak inisiasi di awal betul betul bang Fiskalowi kelas dari back to return aku ngeliatnya skill dependen ya betul Sunbin itu enak banget guys karena dia nge-silence which is dia akan mencoba temen-temen dari back to return brover sana brover mencoba brover apakah tidak mencoba mencoba angela adit ditakuti oleh tim BTR bener sih karena emang angela semengerikan itu temen-temen semuanya apalagi melawan Heino ya enggak dong kalau langsung ke biru liat Zangfi liat move to go Starlight Starlight enggak dong karena kan dia yang mau pake Heino tenang 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 beda-beda ini dia sendiri yang nge-band ya supaya dia tidak di-counter betul ini back to retro sih harus main agak sedikit chill sih harus agak menjaga tempo iya iya karena mereka udah ahead lumayan lah walaupun emang ratusan aduh ngantuk banget guys siapun punya lak Cribson yang tadinya pengen gila punya lak selalu ngantuk cok kulik-culik gitu tapi untuk sementara waktu saat ini back to retro sih kayaknya kelas pala sama Arli ya ketika ditinggal sama Zhangfei ini adalah satu-satunya chance dari seorang Ying wih 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 gila cok kelas kelas musasi kelas musasi kelas musasi kelas musasi di sampingnya kelas musasi musasi sakit banget gila dia bikin tank sakit banget musasi mana yang buat damage sih guys kemarin sih gue dilihat ya orang gila ya musasi musasi bikin damage lo liat seorang Zhangqi player timnas Malaysia buat teng co tapi tidak dua juga dong masih mau start objektif bagus kalau duit kena flank musasinya masuk mati satu 1 10 minyak menjadi korban lebih 10 menit cok dari back to retro lihat lihat movie-nya Zhangqi ya ditinggalin laganya dia bunuh hero-nya bagus banget enggak senapes what a move Zhangqi udah next 9 minute supaya ini starling jok mendapatkan Tyron pertamanya dan ini udah mempasti menang jumlah di area bar farmland team starlight e-sports akan langsung diambak ambak oleh Biron yang sudah mulai masuk dengan ultimate di sana bahkan back to retro yang sudah buka metamorp dengan outburst seorang psycho itu kalau misalkan udah tower aja sisanya kalau misalkan ada beberapa jungle minion musuh itu bakal kita ambil tapi ternyata Ying akan langsung ini jangan lama menuju keladysan namun ada beberapa skill set kelas bang senjin makasih bang senjin lupet kan nice bro 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 uge lebang bro kelas bang bro oh oh terkena ujung raungan dari seorang psycho outburst yang bener-bener on point ganggu banget si Zhang Fei early megang smite sekuat ujung tombak dari outburst Zhang Fei itu raungannya wah betul itu gak dikasih stamp it aja udah segitu guys demenya gimana dia di all in kan dan berbahayanya hawan naga aduh gampang lagi tuh nih cok kurilah ya ampun oke teman-teman dari back to retro semakin di atas langit dengan selisi network sudah memasuki 6000 6000 7000 ini otw sih ya otw 7000 udah 7000 6500 ini hampir midnya bakalan dipush udah ada 3 player 4 player bahkan disamping sudah di wah mahabat gue semakan tuh namun bisa ditangkap keduanya starlight esports tidak memiliki jawaban akan hal tersebut inner tower mereka akan langsung diikhlaskan dmd kembali lagi mendapatkan keuntungan di fight kali ini oh my god belum ada yang level BTR coba gue pada serang meter lawan ini sih kagendra tapi ke meter ngeri sih game banget lihat gimana ini mencoba untuk melakukan aksi orang yang mengejar dia dari belakang awas ini back to retro pengen pindah ke area top plane atau class lane dari tim star light esports sudah akan langsung ditunggu oleh terain yang dibuat oleh ladies yang disana namun sayang player player dari tim star light mereka start link apakah benar guys apakah apakah under 9 masih ada muncul oke masih belum ada nampaknya player player dari back to retro mulai melakukan push tipis tipis membuka rolling raid menuju ke high ground tower yang dimiliki wah jojo udah halo udah menang cok BTR nggak mungkin meter tapi kembali lagi 1000 sunbin gas guys kalau BTR kalah ya nggak mungkin gila kali BTR kalah cok ini masjid bro dikurang habis ini mereka cuman satu-satunya TOS Gold yang bisa mereka dapatkan itu cuman dari minyan aja betul lihat gak mungkin kan lah cok 1000 sunbin guys masih bisa menyelamatkan dirinya tapi masih ada korban dua orang posibel bro aduh itu lightning strike-nya sakit banget ya udah soalnya ada pasifnya juga guys virunya itu aktif mana mau seorang zangki timnas malaysia kalah lawan tim komunitas cok cok gak mungkin guys ampun toh lihat toh gameplay begitu bro bro di bawah menit 12 kak bener kak 12 kak nampak ya kan sia-sia king adit aduh lagi mengantar hampir mengantarnya wah hampir ya masih bisa pulang tapi ya jadinya kalian harus paham 1 menit ke depan adit tidak akan memiliki wait rewind kali ini ini jadi info yang cukup baik untuk teman-teman dari back to retro acau aduh guys 1000 sumbin gue tamer diri gue 1000 kali nge-mengalah coba terco sudah digunakan ini bahaya untuk tim starlight e-sport karena mereka hanya tersisa 1 itu pun mungkin bisa di-defense nantinya karena mereka harus fokus menuju ke bagian farmland mereka sendiri karena pola serang dari back to retro kemungkinan besar akan menuju ke tyron dulu atau mereka akan start ini berbarengan jadi mereka dapat tyronnya juga mereka bakal dapetin overlordnya juga karena ini ada 2 smite guys back to retro bisa dapetin keduanya ini keuntungan 2 smite ditunggu dulu di bawah agak-agak lepas dulu biar yang diatasnya dapetin juga supaya nanti ketika mereka selesai mendapatkan ini primal bornnya itu gak lama langsung pusuk n pusuk ke bawah jadi kalau misalkan kalian lagi owning kayak gini ya kan elah bro bro ketebak bro dolar merah guys guys nah kalau di geng atau di pak soar ya itu beja cerita betul tapi kan ini memungkinkan karena mereka gue bilang yes liat ini 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 ngomor recall ini 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 masih berusaha di bawah semangat ini ini Mending gue nonton Eh ini KPL